Nah, jumpa lagi sama Kadit Kansi Channel. Gue masih sama Hilal. Hilal si orang Katro. Dan ini malam minggu lagi. Kita mau apa di Tangerang? Motret! Motret apa? Apa ya? Tadi kita mau bahas apa ya? Street, men. Street, street. Gue lupa ya. Motret street itu apa? Motret street. Motret street itu. Kita harus jalan dari satu titik menuju titik yang lain. Dan kita motret apapun yang ada. Sepanjang jalan. Sepanjang jalan kenangan. Kita selalu bergandeng tangan. Tidak. Tidak. Tidak, cuy. Tidak. Tidak. Oke, cuy. Kalau motret street itu ya gini. Lu langsung ketemu sama orang-orang yang gak lu kenal. Dan lu tetap intinya harus sopan. Dan sekarang gue pakai lensa bukaan gede ya, cuy. Soalnya apa? Cahaya di sini tuh redup banget. Tapi ntar sekali-sekali gue bakal pakai lensa standar. Gimana caranya motretnya? Ikutin aja cuy. Yah, kita nyeting kamera dulu. Gimana ya nyetingnya ya? Gua sih pakai bukaan 1.8 F-nya. Kenapa gue nentuin F dulu? Karena gue mau tetap ngambil bokeh. Bokeh di malam hari tuh keren banget. Dan starter-nya sih coba gue pakai. Cepet cuy. Selek gue. Cepet dan ISO-nya 800. Gini cuy, deket bener lu aja. Jadi, kalau motret di tempat kayak gini tuh. Setting-nya selalu berubah-berubah. Terutama tiga itu. ISO, diafragma, sama shutter speed. Selalu berubah. Dan sisanya. Dan sisanya. Gimana cara? Cara kreatif lu ngambil gambar. Itu skill lu tuh yang diuji. Makanya banyak-banyak latihan lah. Jangan males. Tidak kamera doang. Tapi lu gak mau motret. Bitch, man. Bitch. Gila, nenek smoke. Nenek smoke. Lu berubah-ubah kamu. Tuh, gue di center lagi. Waktu gak ada lampunya. Aduh, telat juga gue. Sekarang gue pakai lensa standar, Cik. Lensa 18-55. Lensa 18-55 tuh efektif sih. Buat apa aja motret. Karena disini ruangnya sempit. Jadi gue pakai lensa ini aja. Bang, ini kita dimana, Bang? Ini? Oh iya, gue belum ngejelasin nih. Dimana ya? Tadi pas video pertama pembukaan ya? Ini dimana sih, Cik? Pasar ngalam. Pasar lama. Pasar lama, Cik. Pasar lama, Tanggerang. Gimana? Gimana? Orang. Ini juga orang. Gimana lagi? Gimana lagi? Gimana ya? Gimana, Cik? Gimana lagi ya? Iya, patu-patu. Patu, Bang. Patu, Bang. Patu, Bang. Patu, Bang. Tadi. Cuy. Lanjutin street, Cuy. Malam-malam pinggir jalan. Medan. Lu dimana, Cuy? Oh, belakang. Wih, dibawah. Kali, Cuy. Serem. Makanya. Bebah. Bebah. Ayoo. Iyoo. Apa yang terjadi dengan bebahaya? Ini? Kita sebagai fotografer. Gue ngeri nih. Yang paling utama juga kita harus jaga kesehatan. Loko kesehatan. Keselamatan. Ya, ada tangga keselamatan kita. Dan keselamatan kamera kita. Dan kita juga harus bisa memantau. wow this is good man efek krokodil dan kita harus motret di bawah laut ini boy eh boy coba kita settingin apa ya karena kita gak banyak gerak ini ISO nya kapan ratus aja coba ini shutter 15 coba boy ada sepatu kali ya biar keren aja gelap cuy kalau pake lensa white bagus nih terbaik nah kita baru dapet nemu settingan yang bagus gila anak tenge banget cuy dapet settingnya di speed 10 ISO 1600 dan di afragma 3.5 kalau kita jalan lagi cari-cari hal yang menarik kita lanjutin foto kulit 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 cinta keliatan gak kulit cinta cuy coba 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 pake cuy lampu cuy shadow bayangan pinggir dulu nah edan kuda cinta lebih deket lagi asik lebih ngubah dia lu lihat tuh kita dimana kota tanggerang this is tanggerang banggui banggui aduh gak bawa tripod nih PR tau gak kerem cuy kamera terus ini kita sekarang pake mode low 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 speed low low speed karena kita gak pake tripod apapun itu jangan sampai menyerah yang penting kita masih bisa motret cuy kita explore lagi dengan settingan yang berbeda pake speed eh gak kan nih ada tips buat kalian yang pengen foto lampu itu berubah menjadi bintang bukan bintang sebenarnya seperti bintang seperti bintang di langit kita naikin F nya intinya itu F kita fullin F nya di 22 dan ISO kita naikin aja gak apa-apa ISO disini gue rasa 400 sih aman dan gue masih mempertahankan speed di 30 oke kita coba ya oke sambil kita tunggu alright jadi tadi ada orang lewat kirain kita yang punya megang akun buat tanggerang gue nyatanya enggak kita cuman bangga aja menjadi orang tanggerang dan kita bakal supply supply ini supply supply juga cuy supply foto-foto ke bot tanggerang seperti foto yang di kita tanggerang itu yang modelnya sikilal dan berhasil di upload sama bot tanggerang terima kasih tanggerang kita cabut lagi ya elah kagak bisa keluar di kamera cik edan edan gini coy aduh kagak pake tripod pake lap topo buat lap muka buat atakan kamera the best enak ya elah kita explore lagi yuk wah gue dimana coy gue dimana coy astagfirullahaladzim gue ketiduran gila motret street tuh melelahkan coy apalagi kita harus berinteraksi langsung sama manusia sekitar coy dan gue sampe ketiduran di pinggir jalan di kamera nutupin muka gue coy eh buset eh buset aduh yaudah deh pokoknya motret street tuh itu intinya terus settingan tuh pasti berubah-berubah dari ISO speed diafragma makanya lo harus matengin yang namanya segitiga exposure dan sisanya kreativitas lo intinya sih lo motret aja enggak jangan mikirin mbak wait wait ini lo anjir gue lupa coy asli sampe mana tadi ya intinya pokoknya motret street itu aduh sendawa gue coy motret street itu harus paham yang namanya segitiga exposure dari ISO speed diafragma dan kreativitas lo harus tau lo ngambil foto pokoknya motret tuh apa aja lah lo potret semangat lah biar lo semakin lama semakin hebat motretnya kalau udah capek udah istirahat cuy gue capek cuy aduh yaudah sampe ketemu lagi di video selanjutnya salam motret salam kaditkan selamat ya bang 100 oh iya 100 baru 100 subscriber belum apa-apa cuy tapi ini suatu kebanggaan tersendiri terima kasih buat kalian apresiasi kita pergi paham 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 selamat menikmati selamat menikmati